Kementerian Taliban yang mengurusi moralitas di Afganistan mengumaca 280 lebih personil, asurkan keamanan karena tidak berjangkut dan menahan lebih dari 13.000 orang dalam tahun terakhir. Atas tuduhan melakukan perbuatan tidak bermoral, kata sejumlah pejabat selasa 20 Agustus 2084. Kementerian Pencegahan Kemungkaran dan Menyebaran Kebaikan mengungkapkan, sekitar separuh dari mereka yang ditahan telah dibebaskan setelah 24 jam. Mohibullah Moklis, Direktur Perencanaan dan Legalisasi di Kementerian tersebut mengatakan dalam konferensi PERS, pihaknya mengajukan 21.328 alat musik tahun lalu dan menjaga ribuan operator komputer dari penjual film-film tidak bermoral dan tidak etis di pasaran. Moklis mengatakan, Kementerian tersebut terlambang identifikasi 281 anggota pasukan keamanan yang tidak memelihara jangkut dan telah dipecah, sesuai dengan tafsir mereka tentang hukum Islam. Kementerian Moral yang mengambil alih gedung Kementerian Manita yang dibubarkan di Kabul setelah Taliban menguasai pemerintahan 4.2.2021. Dikritik organisasi-organisasi hak asasi manusia dan BBB atas pembatasan terhadap wanita dan pembatasan kebebasan berekspresi. Misi BBB untuk Afganistan melaporkan, kasus-kasus pejabat Kementerian Moral yang menghentikan dan menahan wanita kadang-kadang selama beberapa jam karena tidak memenuhi interpretasi mereka tentang pakaian Islam. Taliban menyebut tuduhan penahanan ini tanpa dasar dan menyatakan aturan tersebut berlaku sesuai dengan tafsir mereka tentang hukum Islam dan adat Afganistan. Polisi Moral tidak memberikan angka terkait penegakan aturan terkait pakaian wanita atau perjalanan mereka tanpa pendamping pria yang juga dilarang untuk jarak yang lebih jauh. Kementerian itu mengatakan rencana baru sedang disusun untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pakaian Islami yang diawasi oleh pemimpin spiritual tertinggi yang berbasis di kota Kahader. Kementerian Moral sebelumnya mengatakan wanita harus menutupi wajah mereka atau mengenakan purka yang menutupi seluruh tubuh dan penegakannya akan melipatkan dorongan terhadap anggota keluarga pria daripada wanita secara langsung. Sebagian besar wanita Afganistan menutupi rambut mereka di depan umum di negara konservatif itu bahkan sebelum Taliban berkuasa kembali. Namun beberapa, terutama di Kabul, biasanya tidak menutupi wajah atau mengenakan purka. Moral juga mengatakan pihaknya telah mencegah sedikitnya 200 kasus penjualan wanita dan lebih dari 2.600 kasus kekerasan terhadap wanita. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!